Intro Kenapa Prabowo Tega tampar Amin Rais dengan memilih bertemu Jokowi? Diolah dari berbagai sumber Selama proses panjang dan melelahkan gelaran Pilpres 2019 Amin Rais selalu setia dan loyal berada di samping Prabowo Amin Rais secara militan selalu membela Prabowo Selalu berusaha keras membantai Jokowi lawan politik Prabowo Kapanpun, dimanapun, dengan cara-cara apapun Tak peduli beradab atau tidak Tak peduli harus mengabaikan etika, moral, dan kesantunan dalam berpolitik Bahkan Amin Rais tidak segan mempergunakan ketokohannya dalam agama Untuk memocokkan Jokowi Hanya dari Amin Rais, warga Indonesia mendengar ada dikotomi Partai Allah dan Partai Setan Hanya Amin Rais yang berani mengungkapkan bahwa ia membaca isyarat dari Tuhan Sudah terang-penderang Inilah sinyal dari langit Harus ada pergantian pimpinan nasional Hanya dari Amin Rais, rakyat Indonesia mendengar Pesta Demokrasi Pemilu 2019 Disamakan dengan Perang Berata Yuda dan Armageddon Hanya dari Amin Rais, keluar ucapan Presiden Pepek Lumpuh Usai gelaran Pilpres hingga hari pelantikan Presiden RI bulan Oktober Dan hanya dari seorang Amin Rais, isu PKI berulang kali disinggung untuk pembunuhan karakter terhadap Jokowi Padahal, sebagai seorang mantan guru besar di UGM Amin Rais harusnya sudah tahu betapa tidak relevannya isu PKI di zaman ini Sebuah ideologi yang sudah basi dan terkubur bersama waktu Aroma pertarungan politik yang berbalut kebencian dan dendam berkepanjangan Yang kalau diruntut ke belakang, itu bermula sejak 7 tahun silam Sejak Jokowi maju dalam kontestasi Pilgub DKI 2012 Sesungguhnya pencapaiannya belum spektakuler Tapi memang lumayan juga Menurut saya, di Solo, Jokowi itu perubahannya tidak terlalu banyak Jadi tetap banyak daerah yang masih kumuh Gelap di waktu malam kurang penerangan Macet di berbagai sektor perkotaan Kata Amin Rais, tahun 2012 silam Kini, setelah gagal menjegal Jokowi di Pilpres 2014 Yang membuatnya berhutang nazar untuk jalan kaki dari Jogja ke Jakarta Kebencian Amin Rais memuncak di ubun-ubun di Pilpres 2019 ini Apapun dilakukan Amin Rais agar Jokowi tumbang Lalu Prabowo dapat meraih kursi RI 1 Wacana people power yang gagal total Tak cukup untuk membuatnya cerah dan sadar Bahwa ketika seseorang yang mungkin menurutnya jauh kelas dan kastanya Telah digendaki oleh rakyat untuk menjadi pemimpin negeri ini Tak akan bisa dibendung dengan taktik muslihat dan tipu daya secanggih apapun Sebagai seorang mantan guru besar Amin Rais juga harusnya paham dengan metode statistik dan matematika yang dipakai Untuk memperoleh hasil survei elektabilitas maupun quit count hasil pemilu Namun tetap saja Amin Rais mau menyingkirkan segi keilmuan yang dia punya Hanya demi kemenangan Prabowo Amin Rais juga dengan setia menemani ketika Prabowo mendeklarasikan klaim kemenangannya Hingga melakukan sujud syukur Tak tahu apa saja janji Prabowo di balik layar untuk Amin Rais Mungkin jabatan khusus, keleluasaan, atau apalah bisa jadi Yang pasti Amin Rais sangat setia menemani dan memperjuangkan Prabowo Namun kesetiaan Amin Rais bagaikan dihantam badai Ketika Prabowo justru bertemu dengan Jokowi Berselaman, berpelukan, mengucapkan selamat kepada Jokowi atas kemenangannya di Pilpres 2019 Serta makan bareng Dan ini semua terjadi tanpa sepengetahuan Amin Rais Sama sekali belum tahu Makanya itu mengapa kok tiba-tiba nyelonong Kata Amin Rais kemarin di Yogyakarta Bayangkan betapa malunya seorang Amin Rais Sebagai seorang yang merasa sangat dekat dengan Prabowo Bayangkan bagaimana Amin Rais akan merasakan tamparan keras dan panas di wajah tuanya Dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo ini Bagaimana bisa Prabowo melupakan Amin Rais dalam momen yang besar ini Seakan Amin Rais hanyalah seorang staff rendahan Seorang kerucu Yang artinya tidak seberapa buat seorang Prabowo Kenapa Prabowo tega melakukan hal itu Mau ditaruh di mana muka Amin Rais Sudah jungkir balik memperjuangkan kemenangan Prabowo Kenapa tiba-tiba malah dilupakan Amin Rais pasti seakan tak percaya Bagaikan tersambar petir di siang bolong Kenapa Prabowo lebih memilih Jokowi ketimbang dirinya Tentu ada ajakan bertemu dari Jokowi Sebelum terjadinya pertemuan pada hari Sabtu kemarin Prabowo biasanya lebih mendengar para pembisiknya Konsultasi dulu dengan beberapa pentolannya Dan berkoordinasi dengan orang-orang yang merasa dekat dengannya Namun kali ini Prabowo seakan menjadi orang yang sangat mandiri Membuat keputusan sendiri Tidak perlu bertanya-tanya kepada banyak pihak Termasuk Amin Rais Tiba-tiba saja Prabowo muncul di stasiun MRT Disambut Jokowi Apa yang ditawarkan oleh Jokowi Yang langsung disambut oleh Prabowo dengan tangan terbuka Rasanya ada satu hal yang merupakan tawaran dari Jokowi Yang sangat berarti buat Prabowo Yang tidak mungkin dapat dibuat dan disaingi oleh Amin Rais Yakni panggung politik Secara karakter Prabowo memang haus perhatian Haus dieluk-elukan sebagai pahlawan Dan Jokowi tahu sekali karakter rivalnya ini Karena mereka sudah kenal cukup lama Oleh sebab itu Yang ditawarkan oleh Jokowi bukanlah kepulangan risik sihat Yang memang tidak berarti apa-apa buat Prabowo Kalau memang berarti Prabowo pasti sudah membayar denda overstay Dan membawa risik pulang ke Indonesia sejak lama Hal yang paling utama ditawarkan Jokowi adalah Sebuah panggung politik untuk Prabowo Di mana dia menjadi sorotan publik Menjadi perhatian publik Dielu-elukan oleh publik Di mana Prabowo menjadi bahan berita seluruh media di Indonesia Media elektronik, media online, dan media cetak Pokoknya semua media akan memberitakan Prabowo Tentu disertai dengan pujian Terhadap sikap kesatria dan kenegrawanan seorang Prabowo Wow Ini sebuah timbal balik yang sangat berarti untuk Prabowo Dia yang biasanya bermasalah dengan media Namun kemarin Prabowo mendapatkan semua perhatian itu Tanpa pasang muka angker Tanpa gebrak-gebrak meja dan naik tensi Prabowo terlihat begitu lepas Sumeringah Menikmati semua perhatian rakyat Indonesia dan dunia Prabowo sangat happy dan sangat menikmati Sementara Amin Rais Galau Kesel Malu Geram Ah Anda bayangkan sendiri saja Selamat menikmati